Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum mulai guys buat teman-teman yang baru saja lihat channel ini channel ini bersih tentang tutorial edukasi dan informasi tentang elektronik untuk itu klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan berita video update terbaru dari channel yuka teknik Oke jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis bro Oke di depan ada sebuah tip mobil ya dengan merek topware jadi ini kendalanya mesinnya panas dan saya akan memodif atau menambahkan sebuah alat untuk membuat sirkulasi tidak terlalu panas ya membuang hawa panas itu karena kalau cepat panas dia akan cepet rusak juga untuk isinya jadi kita akan menambahkan sebuah alat itu dan alat-alatnya adalah sebagai berikut yaitu van 12 volt ukuran 2 in ya dan ada sebuah step-up ya Oh bukan maaf ini step-down jadi saya untuk menurunkan tegangan karena tegangan inputnya itu dia mobil 24 volt ya jadi saya pakai step-down untuk menurunkan tegangan ke 12 volt karena saya enggak ada IC 77012 jadi saya pakainya step-down ya oke kita bongkar dulu dalamnya 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 cukup kosong ya kita buka dulu baut-bautnya jangan lupa ya guys jadi untuk ini cabut dulu soket-soketnya dan untuk yang kabel antena kita lepas biar tidak mengganggu ya atau ntar ketarik kalau ketidak kita lepas dan oke untuk ovennya dan step-downnya kita akan atur posisinya dimana kita akan lihat posisinya dan cara untuk menyetting sebuah step-down kita akan ajus ke tegangan 12 volt ya karena konsumsi daya pennya itu 12 volt DC oke kita akan solder dulu oke jangan lupa untuk like dan subscribe ya untuk mendapatkan sebuah video tutorial dari yukaten ini oke kita lanjut step-downnya sudah kita solder dan kita akan setting ke 12 volt ya disitu kita akan setting tegangannya kita ikat dulu untuk sebuah pengetesan oke untuk kabel merah untuk prop merah kita taruh di output positif dan untuk prop hitam di kutub negatif oke oke kita akan mengajaknya kita akan kita akan kita akan menjadi kabel ke tegangan berapa itu 16 volt 16,8 volt ya kita akan setting ke 12 volt Oke kita cepetkan dulu untuk kabel merah itu kabel positif dan untuk hitam itu kabel negatif ya Oke itu tegangan 15,2 kita akan menurunkan ke 12 volt Oke kita putar trim potnya dan itu saya pakai ke 11,8 ya Oke kita akan langsung pasang ke area powernya jadi untuk kabel plus yaitu ke kabel merah dan untuk kabel hitam itu ke kabel hitam ya jangan sampai kebalik kalau kebalik tiakan tidak akan nyala ya Oke kita akan jadi kita harus lihat skemanya dulu kurang lebih di posisi ini untuk posisi kabel negatifnya di posisi ini Oke kelihatan cukup kelihatannya disitu Oke kita akan solder untuk kabel negatifnya Hai iya Hai iya Hai jangan sampai dia terpah nempel dengan sebelah atau mungkin tetangga enggak juga sih jadi jangan kabel pada saat penyuliran itu harus rapi biar tidak terjadi short circuit ya Oke jadi harus benar-benar diperhatikan disitu Oke udah menebel dan untuk kabel merahnya itu ke kabel input dari ini ya tip recorder ini ke kabel merah ke kabel merah Oke dan saya akan melubangin untuk keluarnya angin jadi biar cepat terus terbuang atau terbuang bahwa panasnya yang saya akan melubangin beberapa lubang dan dilubangin dia dia keluar jadi jadi sirkulasinya hidup ya ke atas yang dita yang diwink belakang itu cepatnya barangnya oke dibangin dulu kurang lebih segitu ya ini saya kasih lem ini jangan pakai lem ini ya kalau biasanya orang tuh menuju ke mengasih menempelkan lem bakar atau lem tembak ya karena lem tembak itu kalau di suhu berapa dia akan meleleh jadi kalau ini dia tidak ya seperti lem pakingnya jadi pada suhu berapa untuk suhu ini maa untuk di bodi tip aman karena dia nggak sampai 100-50 derajat lah jadi aman karena kami masih kuat Oke kita pasang soketnya kita pasang soketnya pelan-pelan ya sampai dia presisi Oke dan cara untuk menyalakan tip mobil ini tanpa menggunakan soket dari kepat tanpa masang ke mobil jadi kita ada suatu cara yaitu untuk menjamper kabel merah dengan kabel kuning jadi ini menswet ya mengon kan kalau hanya kabel merah dengan kabel hitam kabel merah itu di positif dan kabel hitam di negatif kalau disambungkan dia tidak akan menyala tapi kalau di kabel merah sama kuning itu disambungkan dan hitam di ground atau di negatif kabel itu akan menyala Oke sudah terlihat kita nyalakan tombolnya oke kipas sudah menyala jadi cukup singkat tutorial ini dan cukup mudah untuk dipraktekan di rumah dan inilah kabel yang warna merah kita pasang ke jalur kabel merah ya warna merah juga oke jangan sampai kebalik karena dia akan tidak akan dia tidak menyala Oke kita pasang bautnya dulu kita pasang bautnya lagi jadi ini fungsi fan ini untuk mendinginkan eh mempercepat dia dingin karena kalau tidak dibantu dengan fan mungkin panasnya dinginnya tidak cepat dingin ya jadi biar untuk membuat sirkulasinya tuh agak agak tidak terlalu panas Oke kita coba lagi tetes ya kabel hitam dipin kabel merah dan kuning di plus sudah menyala ya oke itu indikatornya sudah bekerja dari sebuah step-down kita nyalakan oke nyala ya tapi kita nggak pakai suara kita hanya cuma pemasangan pemasangan fan jadi saya tidak menambahkan suara dari tim mobil ini ya oke bikin video dari saya apabila ada saran atau komentar atau membuat video eh merakitan apa bisa tulis di komentar Oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati